Di tengah hujan deras, petugas dan warga berjibaku mengevakuasi mobil yang terendam di sungai di Kebupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Diduga mobil sudah terendam beberapa jam dalam kondisi terbalik dan baru diketahui warga sekitar pukul 6 pagi tadi. Saat mobil berhasil diangkat, terdapat tiga penumpang di dalamnya dalam kondisi tewas. Korban terdiri dari seorang nenek dengan cucunya yang masih berusia 2,5 tahun beserta pengasuhnya. Jenazah ketiga korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat, sementara polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Zulkifli Yunus, AI News, melaporkan. Pengembudi mobil sedan yang melawan arah di Toljor Cakung, Jakarta Tibur diduga mengalami demensia. Polisi menangkap 11 anggota Gek Motor yang mengeroyok 2 pengendara motor. Ganda Putra Indonesia, Kevin Sanjaya dan Markus Gideon meraih gelar juara di Indonesia Open 2021. Halo selamat malam pemirsa 5 kiosk di Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu, Jakarta Timur hangus terbakar. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan beragam informasi dari daerah dan juga mancanegara. Bersama saya, Bibi Kristami, inilah News Malam selengkapnya. Kabaran api dengan cepat melahap habis 5 unit kiosk di Jalan Pahlawan Revolusi Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi. Kiosk terbuat dari material semipermanen, sehingga api cepat merambat. Api berhasil dipadamkan setelah 12 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Menurut saksi mata, kebakaran berawal dari salah satu kiosk penjual makanan. Diduga api berasal dari kompor yang tengah digunakan untuk memasak. Penyebabnya dari penjual ayam geprek, mungkin mereka dari kompor, ada penyalaan, sehingga menyambar ke kiosk sebelahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, INews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa pengemudi mobil sedan yang melawan arah di Toljor Cakung, Jakarta Timur, diduga mengalami demensia. Ia akan kembali diperiksa besok dengan didampingi ahli kejiwaan. Video amateri ini direkam seorang pengendara di ruas Toljor Cakung, Jakarta Timur, Sabtu sore. Sebuah mobil sedan melaju melawan arah dengan kecepatan cukup tinggi di jalan yang ramai. Tak lama kemudian, pemirsa itu menaprak dua kendaraan lain dari arah berlawanan di kilometer 53. Ketika kendaraan rusak parah dan sejumlah penumpang terluka. Berarti mas, kena dampak dari kecelakaan pertama itu ya, yang mobilio dengan... Dari pemeriksaan sementara, pengemudi berusial MSD 26 tahun warga Bekasi. Saat diperiksa, MSD kebingungan dan diduga mengalami demensia. MSD juga tidak memiliki SIM dan STNK. Kalau senat ya kan sudah usah 65 tahun lho, mas. Seharusnya kan tidak seperti ini. Dugaan-dugaan kan tidak boleh. Itulah namanya mungkin dugaan kita bisa lanjut berarti sudah mengalami demensia atau tidak. Dia akan kembali diperiksa Senin besok dengan dirapingi ahli kejiwaan. Dari Jakarta, Diomanik, Aiyus melaporkan. Pemirsa dua asrama mahasiswa di kota Makassar, Sulawesi Selatan diserang orang tak dikenal. Akibatnya bangunan asrama rusak dan seorang mahasiswa menderita luka. Orang tidak dikenal menyerang dua asrama mahasiswa yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu Dinhari. Penyerangan pertama terjadi di jalan Sungai Limboto. Asrama yang dihuni mahasiswa asal luhu ini dilempari bom molotov hingga menimbulkan kebakaran. Tanya itu seorang mahasiswa luka-luka akibat terkena anak panah yang dilepaskan pelaku. Peristiwa penyerangan asrama mahasiswa lainnya terjadi di jalan Salahutu 1, Kelurahan Maradekaya Utara, Kecamatan Makassar. Penyerangan yang diduga berjumlah puluhan orang melempari bom molotov ke arah asrama yang dihuni mahasiswa asal Kabupaten Bonek, akibatnya sejumlah bagian bangunan rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa penyerangan di lokasi ini. Kejajiannya ada penyerangan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Apa-apa saja yang dilakukan pada peristiwa penyerangan ini? Mereka melakukan kelemparan, minuman busur, dan menimbulkan kebakaran. Hingga kini penyebab teror terhadap dua asrama mahasiswa di kota Makassar oleh orang tak dikenal masih diselidiki polisi. Pemirsa viral sekelobok orang yang diduga gangster menantang warga di pemukiman Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Dalam aksinya, para remaja ini dilengkapi senjata tajam. Kini warga mengakur sah atas peristiwa tersebut. Inilah video yang menunjukkan aksi kelompok remaja diduga gangster di jalan SMPN 258 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Remaja yang menantang warga ini juga dilengkapi dengan senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Video berdurasi 26 detik ini viral di media sosial. Diduga para remaja ini sengaja berkeliling mencari musuh. Ketua RT setempat membenarkan adanya kejadian tersebut. Meski demikian, tidak ada satupun warga yang menanggapi aksi remaja ini. Ya, kejadiannya saya bilang, ya kami memang di RT 8, RT 10. Artinya tidak ada warga yang mendengar melihat langsung para pelaku itu, Pak? Tidak ada, tidak ada. Kalau ada, pasti masuk beritanya ke, Pak RT-nya pasti ada beritanya. Warga berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan. Polres Indramayu Jawa Barat menangkap 11 anggota kek motor yang mengeroyok 2 pengendara motor. Informasinya akan kemedikan untuk Anda. Tetaplah di Ainews Malam. Terima kasih telah menonton!